Intro Halo kawan-kawan hidroponik farm Kali ini kita akan bermain dengan tanaman stroberi ya Ini saya tanam di lantai 2 Dateran rendah otomatis ini cukup panas Kita akan kondisikan sulur-sulur stroberi Ini sudah cukup ada yang besar tua Namun belum dikondisikan jadi belum keluar akar Ini cukup banyak Satu pohon bisa sampai ada yang 5-10 sulur Ini saya pakai nutrisi apemik daun untuk memperbanyak sulur Di kisaran 800-1000 ppm Medianya campur-campur Ini sulurnya sudah sampai ada yang bergantungan ya Tuh panjang-panjang sekali Sudah sampai berjabang-jabang Sulurnya pun berjabang lagi Media campur-campur ada kokopit Ada sekambakar Ini beberapa sulur juga ada yang kita sudah tanamkan Di samping tanaman utamanya Bahkan juga ada yang kita tanam Sampai melintas ke pot yang lain Ini tapi ada juga yang kita keletakin Nah nanti ini yang dikeletakin ini Ini yang akan kita kondisikan menggunakan media kokopit Oke Saksikan terus kan kawan Lepun sebuah sulur sudah bisa dipotong ya Sudah bisa dipisahkan dari tanaman utamanya Kita coba runut ini tanaman utamanya Sudah ada banyak cabang sulurnya Dan ternyata sudah Ada juga yang di ujung sulurnya sudah tertanam Sudah kuat sekali sulurnya Nah ini sudah bisa kita potong Nah kita potong saja Nah kemudian sulur-sulur yang masih sisa ini Nah ini sulur-sulur sisanya Ini yang nanti akan kita kondisikan juga Untuk di berbanyak lagi Yang pakai polybag nanti Yang pertama kita siapkan yaitu Polybag ya Polybag ini polybag yang kecil saja Polybag ukuran sekitar 5 sentian Dengan media kokopit Ini media kokopitnya sudah Saya kondisikan dulu Selama setengah hari lebih ya Saya cuci agar sataninnya keluar Dan saya sudah angin-anginkan Dan sudah saya tiriskan Ini cukup lembab saja Kita mulai saja untuk Memasukkan kokopit ke polybagnya Ini tidak usah terlalu banyak Bahkan ini polybagnya juga cukup di Nanti ditekuk-tekuk saja Mungkin separuhnya saja dari seluruh panjangnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Setengah kecil Isian sulur Cukup begini saja Tadi polybagnya sudah kita isi Covid Sulurnya kita masukkan saja Tidak terlalu dalam juga ada masalah Yang penting cukup kuat Nah nanti kita tunggu Sampai ke perakaran Ini sulur seperti ini Biasanya usianya Sekitar 7 hari Dari pertama kali tumbuh sulur Sudah cukup cepat memang Cukup mudah untuk pengondisiannya Tinggal dimasukkan saja Hanya saja kadang kita Agak cukup ribet ya memilah-milah Sulur yang sudah banyak Hati-hati jangan sampai Untuk patah Sulur yang Terputus dari Tanaman utamanya Tingkat keberhasilan tumbuhnya Cukup kecil ya Karena dia tidak menerima Asupan nutrisi dari Tanaman utamanya Dan dia harus bertahan sendiri Di polybag Nah ini Kadang Daya tumbuhnya Perakarannya kurang bagus Daripada sulur yang masih Terikat dengan tanaman Utamanya Kita bisa tunggu 3-5 hari Untuk perakaran Sudah tumbuh Sudah cukup Mencengkram Kokopitnya Sudah bisa kita Pisahkan dari tanaman Utamanya Oke inilah hasil Dari Pengondisian Sulur-sulur yang Tadi ya Cukup banyak Satu pohon ada yang Sampai Sepuluh sulur Bahkan Satu sulur Sampai ada yang Bertangkai Lebih dari dua Ini saya pakai Nutrisi Apemik daun Untuk perbanyakan Sulur Di PPM 800-1000 PPM Daunnya hijau Cukup subur Cukup tahan Terhadap Cuaca panas Berikutnya Ini Sulur Setelah saya Kondisikan Akan saya Coba Treatment Dengan nutrisi Buah Untuk PEMBUAHAN Nah sulur-sulur yang Cabang kedua Dan ketiga Saya biarkan dulu Saya mau cari Yang utama Dulu Cukup banyak Kokopitnya Cukup saya Basahin aja Tapi tadi Sudah Lembab Jadi Cukup dijaga Kelembabannya Saja Untuk berikutnya Ini bahkan Sudah ada yang Berbunga ya Pentil ini Nah ini Makanya Akan saya Treatment Dengan nutrisi Buah Nanti Di sekitar 800 sampai 1000 ppm Juga Untuk awal Mungkin Akan saya Tingkatkan Nanti Sampai 1200 ppm Di usia-usia Tertentu Kita tunggu 3 sampai 5 hari Sampai Perakaran Terbentuk Baru kita Pisahkan Dari Tanaman Utama Oke Begitu Saja Untuk Video Kondisian Sulur Yang Perbanyakan Sulur Dari Tanaman Strawberry Utama Untuk Kemudian Dipindah Tanamkan Secara Mandiri Sulur-sulur Tersebut Pembentukan Pembentukan Akar 3 sampai 5 hari Untuk Perawatan Pakai Air Biasa Yang tanpa Nutrisi Tidak Masalah Karena Beberapa Sulur ini Kan memang Masih Terkondisikan Dengan Tanaman Utama Jadi Masih Dapat Asi Nutrisi Dari Tanaman Utama Nanti Setelah Dipindah Tanamkan Baru Ditreatment Dengan APMIC Bisa Daun Bisa Buah Kalau memang Tujuannya Untuk Perbanyakan Sulur Yang saya Berhasil Cobakan Itu Dengan APMIC Daun Cukup Cepat Pertumbuhannya Kalau Memang Targetnya Mau Untuk Pembuahan Saya Pernah Mencoba Treatment Dengan APMIC Buah Dengan PPM Sama Di Sekitaran 800-1000 PPM Untuk Pembuahan Karena Ini Dataran rendah Jadi Memang Pertumbuhan Buah Stroberinya Masih Tidak Seoptimal Di Dataran tinggi Oke Begitu Saja Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Akan Coba Kita Bantu Jawab Terima Kasih Salam Hidroponik